Selamat buat persikta yang telah memenangkan pertandingan hari ini. Dan kami juga terima kasih kepada pemilik kami yang sudah berjuang keras. Kami datang ke sini, kami ingin menang. Makanya saya perhatikan tadi bisa 4-3 itu sangat luar biasa yang terjadi melakukan serangan. Di mana kita ada kesalahan sedikit, itu yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Jadi ke depan terus kita akan evaluasi tentang hal-hal ini. Dan tentunya kita tersemangat buat arema karena kita masih ada pertandingan terikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak jawab dari semua kursuit. Selamat buat persikta pertandingan hari ini. Kita kurang beruntung karena kurang mendapatkan hasil yang baik. Kesalahan-kesalahan kita jadi pelajaran besar bagi kami di pertandingan berikutnya. Terima kasih. Kita tetap semangat. Kita tidak boleh patah orang. Kalau kita putus asa patah orang, nanti kita sudah mati. Kita masih ada, kita masih semangat untuk pertandingan berikutnya. Dan itulah sepak bola, di mana performa pemain di pertandingan pertama mungkin bagus, kadang-kadang pertandingan kedua. Itu yang harus kita terus konsistensi di dalam permainan. Jadi ke depan kita sama-sama lagi, kembangun lagi sama-sama dengan pemain. Dan pertandingan itu kita bisa membuat hasil yang positif. Semoga kita, ya pasti kita harus terlalu semangat, jangan buat jadi beban. Kita harus fokus pertandingan berikutnya, lupakan kekalaan hari ini. Jadikan pelajaran. Insya Allah berdua banyak bisa kembali lebih baik. Tentunya kami nanti akan saya ributkan kemungkinan hanya dua hari. Dua hari. Dan ini sudah kita bersiapan untuk pertandingan berikutnya. Jadi saya harapkan, saya sih yakin dengan pemain kami. Pemain kami akan membalik lagi kita. Karena ada cedah cukup-cukup ada. Jadi saya harapkan untuk semangat. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.